Pelaku penyiraman air keras ke dua polisi di Karawang mengaku puas dan tak menyesal. Pelaku inisial ISE, 23, mengatakan nekat melakukan itu lantaran dendam. ISE menyiramkan air keras ke polisi yang sedang membubarkan aksi tawuran di Jalan Joglo, Kembangan, Jakarta Barat, Sabtu, 21 September 2024. ISE yang sebagai pelaku tawuran telah mempersiapkan air keras dan menyiramkannya ke wajah dua personal polisi. ISE ternyata dendam karena telah menjadi korban penyiraman air keras pada tahun 2023 lalu. Bahkan mata kiri ISE mengalami kebutaan karena terkena siraman air keras. Padahal akibat ulahnya, Bribda Gerald de Hargado merasakan perih dan panas saat membubarkan tawuran tersebut. Cairan keras itu mengenai wajah, tangan, lutut dan kakinya. Sedangkan rekannya, Bribda Muhammad Zulfan Satriawi Caksono, terkena air keras di bagian wajah dan lutut. ISE seperti tidak memiliki perasaan bersalah dan nampak santai kalau polisi menggirinya saat konferensi pers terkait penyiraman air keras kepada dua anggota Polri, di Mapores Metro Jakarta Barat, Selasa, 24 September 2024. Dia bahkan berkali-kali melirik ke arah kamera awak media dengan tenang dan mengernyitkan senyum tipisnya. Ketika polisi memanggil inisial namanya, ISE juga langsung mengacungkan tangannya dengan penuh percaya diri. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya.